Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah di mana saja berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah di mana saja berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah di mana saja berjumpa kembali kepada seluruh pemerintah. Media ini memang sudah saya sesuaikan dengan media cemara udang ini. Jadi dulu medianya ini tanah dengan sekampadi. Jadi untuk itu media yang saya untuk penanaman ini ya masih sebatas tanah dan sekampadi. Jadi seperti ini teman-teman. Nah di Taman Dikai Channel setiap penanaman awal ini akan dibikin condong. Nanti kalau sudah tumbuh dipindahkan ke ground ya tinggal kita. Kita mau dirahkan ke mana sebenarnya teman-teman. Supaya ini program awal atau dasar untuk sebuah cemara udang ini biar nanti bisa tumbuh dengan bagus. Nah sudah dapat dua teman-teman. Oke kita lanjut untuk penanaman cemara udang ini. Jadi bentuk akar seperti ini teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau cemara udang itu sangat mudah sekali. Tidak lama dicangkok dia akan mengeluarkan akar yang dari warna putih akan berubah menjadi coklat. Setelah coklat ini baru dipotong dipindahkan. Jadi ini umur satu bulan setengah sudah beran dipindahkan kalau untuk cemara udang. Makanya sebagai pengolorsi kita perlu untuk tingkatkan atau persiapan untuk bahan-bahan. Bila perlu kita berbudidaya ya. Jadi untuk penambahan bahan-bahan kita mencari bahan yang belum punya sehingga yang tujuannya nanti sama-sama untuk dibikin atau persiapan untuk membuat koleksi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau ini nanti sudah mulai geriatan hidup baru kita pupukkan dengan pupuk kotoran kambing pisah, kotoran sapi pisah. Dan yang bagus ditambahkan lagi dengan bekas bakaran sampah dedaunan. Oke teman-teman supaya lebih jelas untuk melihat videonya sambil kita nikmati. Sambil belajar bersama-sama supaya nanti teman-teman bisa mengaplikasi di rumah masing-masing. Jadi dengan wadah polybag yang berukuran 20-30 ini, ini saya isi 75 sehingga nanti posisi penanamannya kafat tengah. Ini teman-teman, nah ini akarnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan akar yang sudah tua ini nanti akan lebih sempurna pertumbuhannya dan akan kita rawat sesuai dengan habitatnya. Nah kita pembun, kita penuhkan, tidak usah terlalu padat-padat, nanti kalau disiram beberapa kali ini nanti sudah akan menyatu. Seperti ini teman-teman, saya kira ini sudah 4 ada 5 bahan. Nah, seperti ini teman-teman, yang paling terakhir yang paling pendek, paling kecil. Tapi ya tidak apa-apa, yang selesai nanti tumbuhnya sama. Asal perawatannya sama. Nah, ini dia teman-teman, selesai sudah. Jadi untuk pemanenan sebuah cemara udang, ini ada 5 batang teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tinggal mengiram dan kita pupuk, kita rawat. Semoga tumbuh dengan sempurna. Jadi inilah yang dapat saya sajikan, coba kita cek ulang teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Media masih banyak, persiapan untuk penyangkoan atau pemanenan dengan cangkoan yang lain. Jadi untuk itu, kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, Saya berakhirnya untuk pemindahan atau penanaman cangkoan ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Jadi, kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya semangat belajar ini harus kita tingkatkan. Semoga koleksi akan semakin bertambah. Jadi, saya kira itu. Tetapi, kepada teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah. Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berbeda, dalam gelombang yang sama. Taman Edukasi Channel. Mudah-mudahan masih bisa mengembangkan koleksinya. Terima kasih.